Halo pengguna itu, balik lagi bersama gue di channel LamyTimes dan ya, di depan gue udah ada smartwatch terbaru dari Hilo yaitu Hilo RS4 Max dan si Hilo RS4 Max ini dia adalah penerus dari seri RS4 series yang dimana sebelumnya itu ada RS4 biasa dan juga RS4 Plus dan ini seri terbarunya yaitu Hilo RS4 Max seperti apa isinya? Nah, langsung aja kita bamper dulu Ya, kalau misalkan dilihat dari tahun rilisnya sebenernya si Hilo RS4 Max ini udah cukup lama ya dia itu dirilis dari tanggal 5 September 2023 tahun lalu berbarangan dengan Hilo Pure Free Light dalam pameran industri yang diadakan oleh Iva di Berlin ya, semoga aja nanti mid-times ya suatu saat diajak gitu buat kunjungan ikut pameran review dan yang membedakan RS4 Max dengan seri-seri RS4 lainnya pastinya itu udah ada fitur untuk Bluetooth Phone Call melalui panggilan via smartphone sedangkan kalau misalkan buat varian dan harganya sebenernya RS4 Max ini tuh dia dibanderol cukup terjangkau ya hanya di sekitar 500 ribuan aja dan buat pilihan warnanya tuh ada dua yaitu Midnight Blue dan juga yang kali ini gue review itu adalah Starlight Silver nah, buat dusnya ini sudah menggunakan desain terbaru ya dengan perpaduan warna putih dan orange bukan lagi warna hitam putih yang kayak dulu digunakan di Hilo Solar Hilo Watch 2 Pro yang udah gue review nah, ini disini dusnya udah agak beda dan ada pembaruan buat kelengkapannya sendiri, kita dapet strap pengganti yang modela kancingan kayak gini dan pastinya ada kabel charger serta manual book-nya masuk ke build quality-nya ini bodinya bener-bener solid khas Hilo banget dimana dia frame-nya itu menggunakan frame aluminium layarnya mendukung 2,5D bagian belakangnya menggunakan material plastik dengan konfigurasi sensor oximetry di tengah dua pin magnetic charging lubang speaker lubang mikrofon dan juga lubang ventilasi cuman yang disayangkan disini buat button-nya ini dia masih belum menggunakan digital crown alias masih menggunakan tombol button biasa untuk nyalainnya sedangkan kalau misalnya buat strap-nya ini menurut gue udah cukup keren banget karena udah menggunakan magnetic loop yang dimana cara masukinnya itu kayak gini nih jadi lebih rapih dan pas aja pas dipake buat ukuran strap-nya ini gampang buat dicari 22mm serta dia menggunakan quick release generic buat layarnya RS4 Max ini dia menggunakan panel IPS berukuran 1,91 inch HD screen dengan resolusi di 320x380 pixel untuk Bluetooth-nya dia menggunakan Bluetooth 5 versi 3 dan sudah ada IP rating 68 serta buat baterainya ini menurut gue udah cukup gede banget ada di 290 mAh yang dimana diklaim oleh Hilo itu dia mampu bertahan hingga 9 hari nah buat layarnya di RS4 Max ini dia 8% lebih besar ketimbang di RS4 Plus tapi sayangnya kalau misalkan buat bezel-nya ini masih dibilang cukup tebel ya tapi di RS4 Max ini dia ada penurunan kualitas karena di RS4 Plus dia layarnya sudah menggunakan AMOLED sedangkan kalau misalkan buat di RS4 Max dia turun menggunakan IPS dan buat watch face-nya di RS4 Max ini kita cuma disediakan 5 slot untuk pergantian watch face-nya dan dimana kalau misalkan kalian nambah watch face lagi otomatis bakal ketimpa watch face-watch face yang sebelumnya udah diinstal di smartwatch-nya mode olahraganya menurut gue cukup ada penambahan karena di RS4 Max ini dia buat mode olahraganya udah cukup banyak ada 127 mode olahraga dan yang disayangkan walaupun si RS4 Max ini sudah mengusung watch resistance IP68 tapi di mode olahraganya itu gak ada untuk penggunaan berenang atau mode berenang itu gak ada di RS4 Max ini dan pastinya di RS4 Max ini dia belum ada GPS-nya yang dimana kalau misalkan kalian mau tracking area jogging harus membawa HP dan disini kita juga udah dikasih notif berupa notif suara yang dimana kalau misalkan kita lari sudah sejauh per kilometer itu bakal ada notif di jamnya serta ada notif di suaranya buat informasi yang pas ditampilkan ketika kita menggunakan mode olahraga yaitu ada jarak waktu pace bpm kalori jumlah langkah kecepatan langkah rata-rata dan kecepatan rata-rata total dan waktu kita menggunakan di mode olahraga pastinya kita juga bisa buat ganti-ganti lagu yang sedang kita putar kalau misalkan buat healthy monitoringnya di RS4 Max ini menurut gue udah cukup lengkap banget ada head rate blood oxygen stress stress level sleep mood yang dimana dia ada penambahan fitur yaitu fitur rapid eye moving dan juga sporadic nap jadi ketika kalian sedang tidur siang itu tetap kedeteksi di smartwatchnya serta ada fitur-fitur lain juga seperti female health breathing exercise dia terdapat 3 mode yaitu mode pernafasan alami pernafasan kumbang dan juga pernafasan relaksasi dan semua mode healthy monitoringnya ini sudah auto jadi kita bisa set melalui smartwatchnya atau melalui HP kalian sedangkan kalau misalkan buat mode komunikasinya RS4 Max ini kayak yang tadi gue bilang dia udah ada bluetooth phone call-nya dan pas gue coba di IOS itu dia bisa ya buat bluetooth phone call-nya tapi kalau misalkan buat di Android nah ini kalau misalkan buat di Android ini gue pakai Samsung ternyata dia cuman munculin sebanyak notifikasi aja ya dia nggak bisa buat angkat payah call terus kalau misalkan buat notifikasi emoji-nya ini dia nggak kebaca dan juga pastinya belum ada fitur untuk quick replay-nya fitur-fitur lainnya semuanya ada ya seperti music control alarm stopwatch kalkulator cuaca countdown medical remainder water break remainder serta sanitary remainder pun juga di RS SmartMax ini udah lengkap buat settingannya durasi layarnya mentok hanya di 30 detik aja rest to wake up yang menurut gue ini cukup lambat dan kita dikasih 4 opsi untuk merubah menu tampilannya terus juga ada fitur untuk mendeteksi mode olahraga tapi disini cuman ada 2 aja mode jogging dan juga mode jalan dan juga ada fitur deteksi of worst lock yang dimana ketika smartwatchnya nggak lagi nyangkut di tangan kita si smartwatchnya tuh bakal langsung ke lock kayak gini nih jadi aman kalau misalkan smartwatch kalian amit-amit hilang gitu atau ketinggalan jadi nggak langsung masuk ke menu alias harus masuk ke passcode-nya dulu terakhir buat baterainya yang kapasitasnya itu cuman 270 mAh dan diklaim oleh hylo itu dia mampu bertahan 9 hari untuk penggunaan daily use 24 per 7 dengan mode auto monitoringnya itu nyala dan pas lagi gue pake itu nggak sampai 9 hari hanya bertahan hingga 4-5 hari aja sedangkan kalau misalkan buat pengecasannya ini menurut gue udah cukup cepet banget 270 mAh kita cuman butuh waktu sekitaran 1,5 jam bisa kita pake lagi secara full baterainya oke jadi segitu aja review gue mengenai si hylo RS4 Max ini dan apakah menurut gue worth it smartwatch RS4 Max ini di harga 500 ribuan menurut gue oke-oke aja karena buat brandnya ini kalian udah nggak perlu diragukan lagi yang pastinya buat garansi udah pasti aman terus dia buat build quality-nya ini oke banget karena sudah menggunakan berbahan aluminium dan yang gue suka lagi sih strapnya ini dia strapnya bentuknya tuh magnetic look gini keliatan lebih simple aja buat penggunaannya jadi buat kalian yang tangannya mungkin kerasa kekecilan itu bisa diatur di strapnya RS4 Max ini serta kita juga masih dikasih strap cadangannya kan jadi menurut gue worth it banget untuk harga 500 ribuan dan buat kalian yang pengen beli RS4 Max ini langsung aja klik link deskripsi yang udah gue contohin di bawah atau kunjungin e-commerce di Tokopedia Shopee BliBli dan juga di Lazada segitu aja review gue mengenai si hylo RS4 Max ini gue Al ciao keren sih bahannya kuat kalau ini ini sama tapi harganya mahal 1 juta selamat menikmati